Kita wajib seputar Bandung Raya Malam di informasi pertama pemirsa Dua di antara tujuh tahanan yang kabur Usai menjebol trali besi ruang tahanan pengadilan negeri Cianjur Kembali berhasil dibukuh oleh jejaran kepolisian Polres Cianjur Polisi pun menghadiri timah panas lantaran keduanya melawan Dan berusaha kabur saat hendak yaman kan Inilah Tiko Permana dan Jerry Abdurrahman Dua di antara tujuh tahanan yang kabur Usai selesai sidang di pengadilan negeri Cianjur pada beberapa waktu lalu Berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polres Cianjur dan Kejaksaan Negeri Cianjur Kedua tahanan tersebut ditangkap di daerah persembunyiannya Di sebuah gubuk kosong di perkebunan Di wilayah kecamatan Cikalongkulon perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta Saat akan ditangkap Tiko dan Jerry sempat melakukan perlawanan Serta berusaha kabur dari kejaran petugas Akibatnya petugas menghadiahi timah panas di kaki kedua tahanan kabur tersebut Sementara ke Polres Cianjur AKBP Azari Kurniawan menegaskan Dari tujuh tahanan yang kabur tim gabungan Polres dan Kejaksaan Kurang dari 24 hari enam pelaku sudah ditangkap Dan sisa tinggal satu orang masih status DPO Atas nama Ujang Irfan alias Boncel Selain itu pihaknya mengungkapkan akan menindak tegas terhadap satu orang DPO Apabila tidak ada etikat baik menyerahkan diri Polisi tak akan segan-segan mengambil tindakan Apalagi jika saat proses penangkapan tersangka melawan petugas Ujang Irfan alias Boncel merupakan inisiator otak dari aksi menjebol trali toilet Di ruang tahanan di PNJ Ancur Dari keterangan persnya, polisi bahkan mengancam Boncel dengan pasal berlapis Termasuk penerapan pasal 170 KUHP karena melakukan perusahaan pada fasilitas milik negara Karena menjebol trali Kesempatan ini singkat saja yang saya sampaikan Kalau prologis bagaimana peristiwanya Kapan Itu sudah Sudah dari sejak awal Prinsipnya Kesempatan ini dari tujuh tahanan yang kabur Hasil kerjasama TATIM Kita telah berhasil menangkap kembali Enam Pelaku tahanan yang kabur Setelah 24 hari Para pelaku melarikan diri 6 orang Berhasil kita amankan Tak hanya itu pihaknya juga menekankan pada para keluarga tersangka yang masih dalam pelarian Untuk mau bekerjasama dengan kepolisian Dan tidak membantu atau menyembunyikan para buronan Heri Setiawan, Bandung TV Masih dari Cianjur Pemirsa dua perempuan yang diduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Dengan modus kawin kontrak Ditangkap oleh Satresim Polres Cianjur Ada 6 orang korban asal Cianjur Yang berhasil diselamatkan oleh polisi Mereka dijual oleh pelaku dengan harga mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah Terhadap pria hidung belang asal negara Timur Tengah Penangkapan terhadap dua terduga pelaku ini Berawal adanya laporan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Di kawasan puncak Cianjur Dengan modus praktik prostitusi kawin kontrak Yang dilakukan oleh kedua perempuan Barinisial RN dan LR Kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing Yakni LR diduga berperan sebagai mucikari Yang menawarkan para korbannya kepada pria asal Timur Tengah Dengan tarif mulai puluhan juta hingga 100 juta rupiah Sedangkan RN bertugas mencari gadis asal Cianjur Untuk dijajakan pada pria hidung belang dari warga negara asing Praktik prostitusi dengan modus kawin kontrak tersebut Sudah dijalankan oleh kedua pelaku sejak tahun 2019 Kedua pelaku juga menyiapkan penghulu saksi dan wali nikah palsu Sementara menurut kasatreskrim Polres Cianjur Kedua tersangka perempuan tersebut sudah dilakukan penahanan Dan sedang dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut Dari hasil penelusuran polisi Ada enam orang yang menjadi korban TPPO yang dilakukan oleh kedua tersangka Seluruh korban merupakan warga Cianjur Bahkan ada yang masih di bawah umur 8 penahanan di rutan Cianjur Dan proses penyelidikannya tetap berjalan Insya Allah nanti minggu depan Perkasnya akan kita kirimkan ke kejahatan Dan ini untuk saat ini yang baru-baru itu enam orang Itu modusnya seperti apa komandat? Jadi modusnya memang Kedua tersangka ini memiliki peran berbeda Satu mencari korban Itu cewek-cewek yang mau diperjual belikan Kemudian yang satu lagi Mencari pelanggan Dari modus kedua pelaku Polisi juga menyebut bahwa para korban Mengaku merasa dijebak oleh kedua pelaku Karena korban dibawa ke suatu tempat Di tempat tersebut sudah ada penghulu Wali dan saksi palsu Yang sudah disiapkan oleh kedua pelaku Korban pun tidak bisa berkutik Dan mengikuti proses kawin kontrak Tanpa ada batas waktu yang ditentukan Bahkan korban juga merasa dikekang Oleh pria yang telah membelinya Sehingga beberapa korban pun melapor Kepihak kepolisian Para korban dijual dengan tarif puluhan juta rupiah Hingga 100 juta rupiah per orangnya Sedangkan kedua pelaku Mendapatkan keuntungan 50% dari harga tersebut Heri Setiawan, Bandung TV